Intro Hai baik bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita berjumpa lagi di kesempatan kali ini Namun kita akan membahas mengenai alat klimatologi Nah alat klimatologi ini kami diberikan kesempatan kepada dan ibu Menjelaskan mengenai alat anemometer Nah jadi kami dari kelompok 7 Sebelum itu ingin memperkenalkan diri dulu nih Sebelum kami menjelaskan materi mengenai anemometer lebih dalam lagi Jadi perkenalkan nama saya Rifqi Erdiansyah Ada teman saya bernama Saldi dan Muhammad Asar Nah kami dari kelompok 7 akan menjelaskan Atau akan memaparkan materi mengenai alat anemometer ini pada alat klimatologi Oke langsung saja kita masuk pada materi awal mengenai alat klimatologi ini Untuk pada materi pertama mengenai alat anemometer ini Jadi alat anemometer ini memiliki sejarah juga Atau sejarah tersendiri ditemukannya alat anemometer ini Jadi kata anemometer itu berasal dari bahasa Yunani Yang berbunyi anemos yang berarti angin Dan metre yang berarti pengukur atau alat ukur Jadi kata anemometer ini berasal dari bahasa Yunani ya Yang berbunyi anemos yaitu angin Dan metre yang berarti alat ukur Nah jadi alat anemometer ini ditemukan oleh seseorang Jadi seseorang itu menemukan alat anemometer ini Yang bernama Leon Batista Alberti Di tahun 1450 Jadi Leon Batista Alberti ini menemukan alat anemometer ini pada tahun 1450 Nah jadi alat anemometer ini selain berfungsi sebagai alat pengukur kecepatan angin Dia berfungsi juga mengukur untuk tekanan angin Jadi selain berfungsi untuk mengukur kecepatan angin Jadi alat ini juga ternyata bisa berfungsi untuk mengukur berapa besar tekanan angin yang ada di sekitar kita Jadi itulah Leon Alberti ini menemukan alat ini tahun 1450 untuk mengukur kecepatan angin dan tekanan angin yang ada di sekitar kita Itulah sejarah mengenai alat anemometer ini Ketiga, prinsip kinerja anemometer Prinsip kerja alat pengukur jurusan angin adalah sebagai berikut Yang pertama, angin memberikan tekanan yang kuat pada mangkuk atau baling-baling alat pengukur jurusan angin Yang kedua, bagian cegukan pada mangkuk akan berputar-putar satu arah Yang ketiga, poros yang berputar-putar akan depan dengan sebuah dinama kecil Yang keempat, bila baling-baling atau mangkuk berputar-putar maka terjadi Listrik besarnya sebanding dengan kecepatan putaran tiga Yang kelima, besarnya Listrik bersama dengan galvanometer Y, angtela di tera Baik, seikiran terima kasih Mohon maaf jika ada salah kata Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, selanjutnya kita masuk pada materi bagian-bagian pada alat anemometer ini Jadi, alat pengukur angin ini atau alat pengukur anemometer Dia memiliki ciri-ciri dengan beberapa bagian Atau kita harus mengelola lebih dulu apa saja bagian-bagian yang ada pada alat pengukur angin Atau anemometer yang sudah ditemukan Nah, oke Langsung masuk pada bagian pertama Jadi, bagian pertama itu anemometer memiliki ciri-ciri atau bagian-bagian alat Yang pertama, dia memiliki tiga buah mangkok baling-baling yang dibuahi sudut 123 derajat Jadi, pada baling-baling itu terdapat tiga buah tiga gila baling-baling Dengan setiap baling-baling itu kayak terdapat model mangkok Dimana pada setiap jarak mangkok ke tempat lainnya Memiliki dibuahi dengan sudut 123 derajat Yang digunakan untuk mengukur tekanan angin Serta arah angin yang ada di sekitar kita Nah, poin selanjutnya atau poin kedua Serta alat yang dipembangun atau ala bagian-bagian alat dari anemometer ini Yaitu ada counter Dimana counter ini berfungsi untuk menangkap data atau merekam hasil Mempertanggungjawabkan hasil dari hasil pengukuran tadi Jadi, hasil pengukuran tadi ditangkap oleh counter yang kemudian akan dipertanggungjawabkan lagi datanya yang ada Untuk dianalisis lebih lanjut mengenai tekanan angin Dan tekanan udara atau jumlah tekanan udara yang ada pada daerah tertentu Selanjutnya itu ada tiang Jadi, seperti peralatan lainnya yang membutuhkan tiang Karena dia membutuhkan tiang untuk penyangga dari baling-baling serta counter tadi Dimana tiang ini berfungsi berperan sangat penting dalam bagian-bagian alat pada anemometer ini Karena dia menopang secara keseluruhan alat anemometer ini Jadi, alat anemometer ini memiliki tiga bagian alat atau tiga bagian-bagian Bagian-bagian fisik alat yang perlu kita pelajari atau perlu kita ketahui lebih dalam Yaitu yang sudah dijelasin tadi Pertama ada tiga buah baling-baling mangkok yang baru dibuai dengan sudut 123 derajat Yang kedua ada counter, yang ketiga ada tiang Jadi, tiga-tiga ini sangat berhubungan elat Karena mereka terdiri pada satu komponen yang sama Untuk memaksimalkan proses pengukuran angin atau tekanan angin atau tekanan udara yang ada di suatu wilayah tersebut Dengan bantuan atau dengan adanya beberapa bagian-bagian alat ini Oke, itu tadi bagian-bagian pada alat anemometer ini Untuk mengukur tingkat kecepatan angin Terus, dapat digunakan sebagai alat dalam memperkirakan cuaca pada hari berikutnya Untuk memperkirakan tinggi atau besarnya belomong laut Fungsi dari anemometer yang satu ini digunakan Poliparan nelayan dan orang yang bekerja di kapal Baik kapal pesiar maupun kapal biasa Untuk memperkirakan arus laut Fungsi yang satu ini juga sangat bermanfaat saat berlayar Terakhir adalah Untuk mengetahui besarnya tekanan angin Oke, selanjutnya adalah Kelebihan dan kekurangan dari anemometer dan anewark ini Pertama, kelebihan Jadi, kelebihan dari anemometer dan anewark ini yang terlalu lain Pertama, anemometer dapat menerima angin dari arah manapun Dua, anemometer analog dapat dipasang pada ketinggian yang bervariasi Mulai dari 1 sampai 10 meter Selanjutnya, dengan menggunakan anemometer analog Anda dapat mengetahui kecepatan angin perharinya Terus, kekurangannya Pertama, jika dipasang pada ketinggian mencapai 10 meter Maka, untuk menghindari kerusakan anemometer tersebut Harus dilengkapi dengan antiketir Selanjutnya, anemometer analog harus dibasang secara terpisah Tidak boleh dapat, tidak boleh dekat dengan alat-alat Atau benda yang dapat menjadi pengalaman Itulah tadi penjelasan dari kami kelompok 7 Namun, sebelum itu Apabila pada saat kami dari kelompok 7 menjelaskan mengenai alat anemometer ini Terdapat kekurangan yang pada saat menjelaskan atau memaparkan materi Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Kami dari kelompok 7 pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!